Intro Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Polres Banjar Negara bersama dengan Lembaga Da'wah Islam Indonesia menggelar Sosialisasi Antisipasi Intoleransi dan Radikalisme. Acara ini digelar di Masjid Luhur Sultan Auliyah, tepatnya di Kalurahan Sukonandi, Banjar Negara, Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar secara hybrid dengan diikuti 85 orang secara luring dan 400 orang secara daring. Ketua Dewan Penasehat DPD LDII Banjar Negara Muhammad Farid berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi antisipasi intoleransi dan radikalisme akan bisa menjaga toleransi antarumat beragama dan menangkal radikalisme di masyarakat untuk menjaga masyarakat yang lebih kondusif. Di sini Polres sebagai pembina dari layar Ormas, terutama di sini LDII. Sebenarnya LDII sudah jauh sebelumnya sudah berkiprah terkait dengan kepolisian, kerjasama untuk komunikasi atau pengamanan tim Sengkom atau mungkin anggota-anggota LDII yang di wilayah dari LDII juga mengintrusikan supaya berperan menjadi anggota FBPM sehingga terperannya di sini sebagai sosial kemasyarakatan untuk menjaga kandimas sangat dibutuhkan. Saya ucapkan terima kasih peran serta dari LDII selama ini dalam membantu kepolisian, sehingga pada saat ini pihak kepolisian terus selalu berpartumasi pembinaan pada generasi muda LDII agar ke depannya kerjasama terkait dengan bidang keamanan khususnya dengan Polres, antara LDII dengan Polres, selalu berjalan dan selalu sinergi. Dalam kesempatan ini juga ditandatangani kesepakatan bersama oleh LDII, Kesbakpol, dan Polres Banjarnegara Selain itu dilakukan juga pembacaan bersama ikrar para peserta Ikrar menyatakan bahwa LDII Banjarnegara menolak dengan adanya sikap intoleransi dan paham radikalisme Pihaknya juga siap membantu TNI Polri dalam menjaga kondusivitas situasi kamtipmas menjelang Idul Fitri di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Sementara dari jajaran Polres Banjarnegara mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri Toleransi antarumat beragama sangat mutlak dijaga guna mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan Dari Banjarnegara, Jawa Tengah Kristiawanto, Adi TV